Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau jawab Semoga riski kalian makin tambah banyak Dan selalu diberi riski yang berlimpah ya teman-teman ya Oke teman-teman Jadi disini kita Ada sebuah kapasitor ya Ini ada sebuah kapasitor Kapasitor dan kapasitor Konektor dan NCB Kabel, obeng, tang Nah tapi kita gak mau bahas yang itu Kita mau bahas ini soal kapasitor ya teman-teman ya Oke teman-teman Ini adalah sebuah kapasitor Dan buat sebagian dari teman-teman semua Mungkin kapasitor ini hanya berfungsi sebagai Komponen untuk starting ya Starting untuk kompresor Atau mungkin sebuah kipas angin Atau segala macemnya Nah jadi ya teman-teman ya Selain kapasitor ini Selain sebagai alat starting Kita juga bisa manfaatkan Atau kita fungsikan Ke hal lain ya teman-teman Jadi kali ini kita coba buat Sebuah alat Anti-jeglek ya Sebuah pengaman listrik Dari sebuah kapasitor ini Oke kita langsung aja ya teman-teman Ini kita turunin dulu Kita geser-geser dulu ya teman-teman ya Supaya gak mengganggu Pertama kita akan ambil sebuah colokan Ini colokan ini ada setrumnya ya teman-teman ya Dan ini ada sebuah kabel Nah ini kabel kita gulung-gulung Karena panjang ya teman-teman ya Kemudian ini dia potongannya Kabel potongannya Nah Gimana caranya untuk membuat Sebuah alat anti-jeglek Supaya listrik di rumah itu Jadi lebih aman ya Kita akan fungsikan Kapasitor ini seperti ini teman-teman Ini saya menggunakan kapasitor yang 2 mikro ya Karena ini nanti Hanya sebagai contoh saja Nanti teman-teman bisa Buat sesuai selera teman-teman Nah Untuk cara membuatnya cukup gampang Dan sangat mudah ya teman-teman ya Teman-teman bisa buat sendiri di rumah Untuk alat anti-jeglek Sebagai pengaman listrik di rumah teman-teman Nah yang pertama Kita sambung ini dulu Kita sambung ya Ini kapasitor Dua ini ya Dua kutub ya teman-teman ya Ini kalau untuk masang kapasitor ini Untuk buat Buat alat anti-jeglek ini Teman-teman bisa bolak-balik Seperti ini Atau seperti ini Nah saya buat seperti ini aja Kita ambil yang warna biru Atau mungkin warna hitam Juga gak apa-apa Teman-teman tinggal pilih Karena ini kabelnya 2 Nah kita akan ambil yang hitam ya teman-teman ya Nah kita ambil yang hitam Kemudian jangan lupa ya Kita kasih pengaman Kita kasih solasi Supaya lebih aman Nah ini hanya sebagai contoh Nanti kalau teman-teman mau buat Buat serapih mungkin Sebisa mungkin Serapih sebisa mungkin Teman-teman ya Nah ini Sudah kita kasih pengaman Nah disini ada colokannya Nah ini potongannya ya teman-teman ya Nah potongan ini kita juga ambil ke Kabel yang warna hitam Yang warna hitam kita sambung ke sini Hitam hitam kita sambung seperti ini ya Dari kapasitor ya teman-teman ya Hitam dan hitam Nah kita sambung Kemudian kita Amankan juga ya teman-teman ya Kita kasih pengaman juga Kita bungkus Yang kenceng Biar aman Aduh Kita kutus Dan yang biru Kita sambung ke yang biru Seperti ini Kita sambung Kita gulung Nah kalau udah Ini juga kita amankan Kita amankan Ini kita bungkus Seperti ini aja dulu ya teman-teman ya Lebih aman Kita Bungkus Ingat ya teman-teman ya Ini hanya sebagai contoh Nanti kalau teman-teman Mau buat Cobalah teman-teman Buat Serapi mungkin Sebisa teman-teman ya Nah Oke Nah Ini colokannya Kabelnya colokan Dan kemudian kita akan colok Seperti ini ya Buat ngetes colokan ini Apakah benar-benar Resetrum Kita Menggunakan lampu Nih Karena Alatnya memang lagi Saya lagi gak ada ya teman-teman Teman-teman ya Jadi kita menggunakan lampu Apakah ada strumnya Dan ada strumnya Dan sekarang kita coba ya teman-teman Kita colok yang ini Kita colok yang ini nih teman-teman Kemudian kita pasang ini Nah Oke Lampunya nyala Kurang terang Kurang kelihatan Kita akan buat seperti ini Nah Oke Nyala ya Dan kemudian Buat ngetesnya Kita akan gunakan Sebuah kabel Atau sebuah colokan Kita matikan dulu Supaya kelihatan Ini sebuah colokan Dan sebuah kabel ya Nah Kalau dalam kondisi normal Kabel seperti ini Kita gabungkan seperti ini Kalau misalkan Nyatu ke sebuah Arus listrik Listrik akan turun ya Atau jiklek Nah Ini kita akan coba Dengan colokan ini Yang udah kita sambung Menggunakan kapasitor ini ya Teman-teman ya Nah Nih Ini masih kita sambung ya Kita sambung Kalau seandainya ini Kan harusnya turun ya Teman-teman ya Nah kita akan Kita colok seperti ini Nah Lihat teman-teman Ini kondisinya nyolok ya Kondisinya nyolok Dan disini gak turun Listriknya gak turun Oke Kita cabut Gak turun Tapi kalau seandainya Kita colok disini Seandainya kita colok Di bagian sini Tentunya listriknya Akan turun teman-teman Karena apa Karena disini Kita gak menggunakan Sebuah kapasitor ya Ini langsung dari meteran Dan ini yang kita Menggunakan Meteran Eh apa Yang udah lewat dari sini Kita sambung ke sini Dan kita pakai Kapasitor ini Kita tes lagi ya teman-teman Ini kabelnya ya Nah ini Kita colok Nah Tuh Ini ada setrumnya teman-teman Itu dia nyambung Nah Ini kabelnya nyambung ya Teman-teman ya Dan listrik gak turun Dan ininya pun mati Lampunya pun mati Sekarang kita cabut Nah Lampunya nyala Kita colok lagi Lampunya mati Nah jadi Kita sudah berhasil Buat alat Untuk Alat anti-jeglek ya Nah tuh Tapi ingat ya teman-teman ya Tengah